Tetapi kalau kembali ke soal penyelarasan new normal, ekonomi dan berbagai bidang yang lain Ini secara realistis mungkinkah terwujud sebenarnya Bu Brian kalau Anda melihat Karena kalau misalnya kita lihat contoh saja, ini klarifikasi sekalian Bu ya Bu Brian Ketika kasus positif sempat melanda wakil wali kota Solo, ternyata yang bersangkutan punya riwayat bertemu presiden di istana Mungkin bisa dijelaskan bagaimana protokol kesehatan di istana sendiri Karena ini menjadi pertanyaan masyarakat juga Kalau di istana pun bisa dalam tanda kutip bobol untuk yang seperti ini Kalau protokol di istana ini saya nggak tahu persisnya ya Dan ada pihak yang lebih berwenang untuk menjelaskan itu Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah kembali lagi flashback dengan perjalanan yang sudah Respon-respon penanganan yang sudah kita lakukan Sebetulnya pada saat di awal pandemi ini berjalan Pada saat kasus masih satu dua kasus di Indonesia Kalau ingat bahwa kantor staf presiden menginisiasi adanya protokol kesehatan Istilah protokol kan juga munculnya dari kantor kami itu pertama kali Nah itu tidak hanya protokol untuk tempat fasilitas umum ya Yang berapa kali saya sebutkan Tetapi juga ada protokol untuk VVIP dan komunikasi Nah VVIP ini maksudnya adalah protokol kesehatan yang harus diterapkan Apabila ada pihak eksternal akan bertemu dengan VVIP Atau sebaliknya VVIP akan melakukan kunjungan ke daerah yang memungkinkan terjadinya keterpaparan Jadi itu sebetulnya kesadaran itu sudah ada Bibit-bibit dari protokolnya itu sudah dibuat jauh-jauh hari Nah kemudian saya tidak tahu persis bagaimana kejadian yang kemarin Tetapi pada prinsipnya tentu saja protokol dijalankan Saya paling tidak dari luar Ini karena istananya kan bersebelahan dengan kantor saat presiden Paling tidak dari luar Itu protokolnya cukup ketat Pemeriksaan rapid test itu dilakukan Untuk semua tamu yang masuk Itu tetap dilakukan Tetapi memang setahu saya tidak melakukan pemeriksaan swab Nah Terima kasih